Minasang konnichiwa kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat mudah dan praktis Minasang sebelum kita lanjutkan ke pola berikutnya mari kita review di pola sebelumnya ya yaitu ada polanya Hazudes artinya adalah seharusnya pola ini menunjukkan keyakinan diri sendiri terhadap sesuatu yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan terjadi berdasarkan alasan atau bukti yang kuat bagi si pembicara lalu juga sebelumnya saya sudah memberikan PR ya Minasang ya berupa suatu kalimat yaitu nasi Jepang seharusnya enak nah kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ya Minasang? nasi Jepang yaitu nihong no gohan enak oishi jadi seharusnya enak bahasa Jepangnya oishi hazudes jadi nasi Jepang seharusnya enak bahasa Jepangnya adalah nihong no gohan wa oishi hazudes oke ya itu untuk pola hazudes berikutnya di nomor tujuh kita akan belajar polanya hodo hodo artinya adalah sampai atau sebatas sampai atau sebatas disini maksudnya menunjukkan kisaran atau perbandingan oke ya nah sekarang bagaimana polanya ya untuk hodo ini polanya kalau untuk kata kerja menggunakan kata kerja dasar hodo sedangkan kalau untuk kata sifat i langsung hodo lalu untuk kata sifat non i ada enaknya enak hodo lalu untuk kata benda langsung hodo nah untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke contoh kalimatnya ya yang pertama untuk kata kerja dasar saya sudah menonton film ini sampai bosan ya sampai batas kebosanan dia gitu ya nah film ini bahasa Jepangnya adalah kono ega bosan bahasa Jepangnya adalah akiru sampai bosan bahasa Jepangnya adalah akiru hodo lalu sudah nonton bahasa Jepangnya adalah mita ya jadi saya sudah menonton film ini sampai bosan ya bahasa Jepangnya adalah kono ega wa akiru hodo mita yang kedua ya contoh untuk kata sifat i ya perundungan atau bully ya bagi anak adalah pengalaman pahit sampai ingin mati atau sebatas ingin mati ya perundungan atau bully bahasa Jepangnya adalah ijime lalu bagi anak bahasa Jepangnya adalah kodomo nito te lalu ingin mati bahasa Jepangnya adalah shinitai lalu sampai ingin mati bahasa Jepangnya adalah shinitai hodo lalu pengalaman yang pahit bahasa Jepangnya adalah tsurai keken jadi perundungan atau bully bagi anak adalah pengalaman pahit sampai ingin mati atau sebatas ingin mati gitu ya bahasa Jepangnya adalah ijime wa kodomo nito te wa shinitai hodo no tsurai keken da oke ya itu untuk contoh kata sifat i ya berikutnya untuk contoh kata sifat non i saya benci dia sampai menyebalkan atau sebatas menyebalkan kebenciannya dia itu sampai batasnya menyebalkan gitu ya menyebalkan bahasa Jepangnya adalah iya jadi sampai menyebalkan bahasa Jepangnya adalah iya na hodo ada naknya ya iya na hodo lalu dia laki-laki adalah kare benci dia yaitu karega kiraiga jadi saya benci dia sampai menyebalkan atau sampai sebatas menyebalkan bahasa Jepangnya adalah iya na hodo karega kiraiga berikutnya untuk contoh kata benda guru saya tegas tapi tidak sampai seperti ayah saya atau tidak sebatas ayah saya maksudnya ketegasan guru saya itu tidak setegas ayah saya gitu ya oke tegas bahasa Jepangnya adalah kibishi lalu ayah saya cici tidak sampai seperti ayah saya gitu ya cici hodo dewa arimasen jadi guru saya tegas tapi tidak sampai atau tidak sebatas seperti ayah saya bahasa Jepangnya adalah sesei wa kibishi desu ga cici hodo dewa arimasen ya oke itu untuk pola hodo ya yang artinya adalah sampai atau sebatas ya menunjukkan kisaran atau perbandingan ya coba ya minasang ya agar kita lebih memahaminya mari kita mengulang contoh-contoh kalimat yang tadi kita sudah bahas ya yang pertama saya sudah menonton film ini sampai bosan kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang masih ingat coba yuk sebutin oke bagus lalu yang kedua perundungan atau bully bagi anak adalah pengalaman pahit sampai ingin mati atau sampai sebatas ingin mati gitu ya bagaimana minasang masih ingat bahasa Jepangnya coba sebutin yuk dozo oke bagus ijime wa kodomo ni tattewa shinitai hodo no tsurai keiken da oke yang ketiga saya benci dia sampai batas menyebalkan ya atau sebatas menyebalkan ya kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang masih ingat dozo oke iyanahodo karega kirai lalu yang terakhir keempat guru saya tegas tapi tidak sampai seperti ayah saya atau tapi tidak sebatas seperti ayah saya gitu ya nah kira-kira yang tadi tuh bahasa Jepangnya bagaimana minasang masih ingat dozo oke bagus sensei wa kibishi desu ga chichi hodo de wa arimasen bagaimana minasang untuk pola hodo ini ya saya rasa mudah ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan pada kolom komentar ya minasang berikutnya untuk melatih ya nah untuk melatih pola kalimat kita ya sebagaimana pemahaman kita nah saya berikan PR ya seperti biasa kalimatnya seperti ini ya tidak ada orang yang seramah guru ya oke atau tidak ada orang yang ramahnya itu sampai sebatas guru ya seperti guru gitu oke minasang jangan sampai lupa untuk mengerjakan PRnya ya kalau misalnya ada yang mau tanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar oke ya sampai jumpa di pertemuan berikutnya jane matahay masyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati